Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Keyakinan Iman dalam Kristus membawa kemenangan Keyakinan Iman dalam Kristus Yesus memberikan kepada kita orang-orang yang percaya kemenangan Saat kita menghadapi setiap budan iblis dan setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita di dunia ini Dari Roma 8 ayat 31-39 kita akan belajar tiga kebenaran Bahwa keyakinan Iman dalam Kristus membawa kemenangan Yang pertama karena Allah ada di pihak kita orang-orang percaya yang telah dipilih oleh dia Haleluya Roma 8 ayat 31-33 berkata Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah Allah yang membenarkan mereka Siapakah yang akan menghukum mereka Jawabannya pasti tidak ada saudaraku ya Jadi keyakinan Iman dalam Kristus membawa kemenangan Karena Allah ada di pihak kita Yaitu orang-orang yang percaya Orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Pastinya kita juga harus sungguh-sungguh saudaraku Nah pemilihan ini terjadi bukan karena kita sudah berbuat apa yang baik Bukan saudaraku Atau yang menyenangkan hati Allah Bukan Tetapi kita dipilih karena kasih karunia Allah Dan karena kita mau membuka diri Mau bertobat saudaraku kepada Tuhan Yesus Yang sudah rela mati di kayu salib Dibangkitkan pada hari yang ketiga Menebus dosa-dosa kita Jadi saudaraku Keyakinan Iman dalam Kristus Membawa kemenangan bagi kita Haleluya Dan kebenaran yang kedua saudaraku Keyakinan Iman dalam Kristus Membawa kemenangan bagi kita Yang kedua Karena Kristus telah mati Dan bangkit Dan duduk di sebelah kanan Allah Dan menjadi pembela kita Menjadi pembela kita Roma 8 ayat 34-36 berkata Kristus yang telah mati Bahkan lebih lagi yang telah bangkit Yang duduk di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi pembela bagi kita Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus Jawabannya pasti tidak ada Saudaraku ya Baik penindasan Ataupun kesesakan Atau penganiayan Atau kelaparan Atau ketelanjangan Atau bahaya Atau pedang Seperti ada tertulis Oleh karena engkau Kami ada dalam bahaya maut Sepanjang hari Kami telah dianggap Sebagai domba-domba sebelihan Nah Bapak Ibu dan saudaraku Yang dikasih oleh Tuhan Tuhan Yesus yang sudah menebus kita Menang dari maut Dan sekarang duduk Saudara Dan sekarang ia berkuasa Dan tidak menghukum kita orang-orang percaya Malah Tuhan Yesus itu menjadi pembela kita Lantas siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus yang adalah pembela kita Jawabannya saudaraku tidak ada Tidak ada Memang iblis berusaha untuk memisahkan kita Dari kasih Tuhan Yesus Dengan menggoda kita Ataupun mungkin Masalah atau godaan manusia Atau makhluk lain Atau penindasan Penderitaan Dan lain sebagainya Bisa saja menggoda kita untuk memisahkan Kita dari kasih Tuhan Yesus Tetapi saudaraku Keyakinan iman dalam Kristus Membawa kemenangan bagi kita Karena Kristus telah mati dan bangkit Dan duduk di sebelah kanan Allah Yang menjadi pembela bagi kita Pembela bagi kita Puji Tuhan Itulah keyakinan iman Yang kedua saudaraku Dan keyakinan iman Dalam Kristus yang membawa kemenangan bagi kita Yang ketiga Yang ketiga saudaraku Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita Dari kasih Allah Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Puji Tuhan Roma 8 37-39 Saudaraku firman Tuhan berkata Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia Oleh Yesus Saudaraku Yang telah mengasih kita Sebab aku yakin Baik Bahwa baik maut maupun hidup Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun sesuatu mahluk lain Tidak dapat memisahkan kita Saudaraku dari kasih Allah Yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Puji Tuhan Jadi saudaraku Kita lebih daripada orang-orang yang menang Dalam siapa? Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Jadi ini adalah Keyakinan iman dalam Kristus yang membawa kemenangan bagi kita Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita Dari kasih Allah Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Puji Tuhan Memang kita bukan manusia super yang hebat Saudaraku Gagap perkasa Bukan saudaraku Tetapi Kristus Yesus lah Yang telah mengasih kita Tuhan Yesus lah Tuhan yang super Yang memberikan kepada kita kemenangan orang-orang yang sungguh-sungguh berserah Dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati Jadi Rasul Paulus menjelaskan Saudara Secara terperinci Tidak ada yang dapat memisahkan kita Orang-orang percaya Dari kasih Allah Saudaraku Dari apapun itu Baik maut atau hidup Malaikat-malaikat Atau pemerintah-pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang Kuasa-kuasa yang di atas atau di bawah Atau sesuatu makhluk lain Gak bisa saudaraku Tidak dapat memisahkan kita Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Ini harus jadi keyakinan iman kita Saudaraku Sehingga saat kita menghadapi masalah, problema Kita berserah sama Tuhan Yesus Dan kita bisa menjadi pemenang Mungkin sekarang kita sedang bergumul Kita sedang banyak masalah, problema Keluarga, pekerjaan, ekonomi Sakit penyakit, pelayanan apapun juga Saudaraku Bersandarlah kepada Tuhan Yesus Yang sanggup memberikan kepada kita kemenangan dan jalan keluar Percayalah saudaraku Jadi inilah saudaraku dari Roma 8 Ayat 31-39 Saudaraku tiga kebenaran Bahwa keyakinan iman dalam Kristus Yesus Membawa kemenangan Yang pertama Karena Allah ada di pihak kita Ada di pihak kita Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Yang sudah dipilihnya Yang kedua saudaraku Karena Kristus telah mati Dan dibangkitkan Duduk di sebelah kanan Allah Yang menjadi pembela bagi kita Tuhan Yesus lah pembela kita Dan yang ketiga Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kasih Allah Dalam Kristus Yesus Baik penderitaan Baik maut Baik masalah Baik problema Apapun juga Tidak dapat memisahkan kita Dari kasih Allah Kasih Kristus Puji Tuhan Roma 8 ayat 37 Saya bacakan lagi Tetapi dalam semuanya ini Dalam semuanya itu Kita Lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia Atau oleh Yesus Kristus Yang telah Mengasihi kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau sudah mengasihi kami Dan kasihmu lah yang memberikan kepada kita Kemenangan Engkau lah yang menjadi pembela bagi kami Tuhan Yesus Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih engkau Yang begitu besar baik Maut Penderitaan Masalah Problema Apapun tidak bisa Dan engkau adalah Allah kami Yang memberikan kemenangan Pembela kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami yang hidup Kami berdoa dan bersyukur Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus Saudaraku Dan kalau kita diberkati Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi